Teman-teman semua, mungkin ya teman-teman UMKM yang ada di dalam pikirannya adalah untuk mendapatkan izin edar itu mahal, sulit, lama. Benar nggak teman-teman? Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel Youtube TV Business. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya cintai teman-teman pelaku usaha UMKM, usaha mikro kecil menengah pangan di Provinsi Diy. Badan POM memiliki unit, kantor unit di setiap Provinsi ada 33 kantor Balai Besar POM seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Balai Besar POM di Yogyakarta. Dengan wilayah kerja adalah wilayah administratif pemerintah daerah Provinsi Diy. Jadi kita melakukan tugas pembinaan pengawasan pada kabupaten kota. Jadi kabupaten Gunung Kidul, kabupaten Kulonprogo, kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, dan juga kota Yogyakarta. Ini wilayah tugas Balai Besar POM di Yogyakarta. Teman-teman pelaku usaha UMKM, saat ini Balai Besar POM di Yogyakarta memiliki website dan juga memiliki kantor layanan publik satu pintu. Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta di Jalan Tompean nomor 1 di Yogyakarta. Kemudian teman-teman UMKM dapat berkunjung langsung ke kantor Balai Besar POM di Yogyakarta maupun bisa memperoleh informasi seputar pendaftaran produk pangan, Kemudian seputar usulan bimbingan teknis secara produksi pangan olahan yang baik, itu bisa melalui website ataupun datang langsung di Jalan Tompean nomor 1. Pelayanan kami dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian pelayanan kami ini bisa dilakukan, kami lakukan setiap hari kerja, dari Senin sampai Jumat. Pada saat jam istirahat, pelayanan tidak ditutup, tetap berlangsung, kami tetap melayani tamu pada jam istirahat. Jadi tidak ada waktu yang tidak untuk melayani. Semua pada jam kerja kami layani, untuk bisa teman-teman UMKM bisa berdiskusi, bisa memperoleh informasi, bisa bertanya apapun tentang pangan dan pendaftarannya, dan tidak dipungut biaya. Jadi sekali lagi tidak dipungut biaya. Teman-teman semua, mungkin ya teman-teman UMKM, yang ada di dalam pikirannya adalah untuk mendapatkan izin edar itu mahal, sulit, lama. Benar nggak teman-teman? Nah kami saat ini sudah berubah, artinya pelayanan kami sudah lebih cepat, Biaya yang diperlukan untuk pengujian produk juga lebih murah, ya kan? Kemudian biaya untuk registrasi atau pendaftaran pangan untuk memperoleh izin edar pangan juga ada diskonnya loh, 50% dari tarif normal. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017. Selama teman-teman UMKM ini memiliki surat keterangan dari lurah ataupun camat yang menyatakan bahwa teman-teman ini usahanya termasuk usaha-usaha mikro kecil, Tetap akan ada diberikan diskon 50% lumayan, kalau itu 5 juta bayarnya cuma 2,5 juta. Kalau itu 200 ribu, biaya registrasi ada yang 200 ribu, dapat diskon 50% berapa? Hanya 100 ribu, ini lebih murah dari pulsa kuota internet. Nah, jadi apa itu izin edar badan POM? Jadi badan POM ini memberikan izin edar untuk produk yang diproduksi di dalam negeri maupun produk pangan yang diproduksi di luar negeri. Untuk yang di dalam negeri, itu akan dikeluarkan izin edar dengan, diawali dengan BPOM-MD. MD itu singkatan dari Makanan Produksi Dalam Negeri. Jika produksi di luar negeri, itu diberikan izin edar BPOM-ML, artinya Makanan Produk Luar, artinya luar negeri. Diikuti dengan 12 digit, 12 angka. Nah, 12 angka ini melibuti jenis ataupun kategori pangannya. Kemudian juga provinsinya, teman-teman UMKM ini kan ada di provinsi DIY. Kabupaten mana? Oh, Kabupaten Gunung Kidul. Misalnya, itu nomor izin edarnya berbeda dengan produk yang sama, tapi diproduksi di Kulonprogo. Itu nomor izin edarnya akan berbeda kode wilayahnya. Belum lagi dengan nomor urutnya. Nomor urut, kategori pangan. Jadi, sampai kepada batas waktu izin edar. Nah, kemudian kategori apa saja sih yang harus didaftarkan di Badan POM? Badan POM itu memberikan izin edar untuk semua jenis pangan. Pangan olahan maksudnya. Jadi, bisa pangan yang pasti pangan yang masa simpannya lebih dari 7 hari, tapi dikemas. Sebagai contoh, ada misalnya teman-teman UMKM memproduksi kerupuk, kripek pisang, kripek singkong. Itu boleh mengajukan izin edar ke Badan POM. Tapi, itu kan termasuk yang pangan berisiko rendah. Boleh didaftarkan juga di Kabupaten Kota. Nah, dengan nomor izin edar yang berbeda. Bukan Badan POM MD, tapi Badan POM PIRT. Tentu, untuk PIRT itu pemasarannya tidak seperti yang MD. Jadi, pangan risiko rendah boleh diterbitkan izin edarnya oleh pemerintah Kabupaten Kota. Nah, tapi kalau mau mengajukan ke Badan POM juga boleh. Artinya, naik kelas. Gitu ya, naik kelas. Nah, kemudian, Badan POM juga memberikan ke, apa, wajib ya. Artinya, wajib didaftarkan di Badan POM itu pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi itu apa? Pangan fortifikasi itu pangan yang didalamnya ada unsur-unsur untuk meningkatkan, sebagai contoh, untuk meningkatkan gizi. Sebagai contoh, tepung terigu. Itu kan ada unsur besi, asam folat, dan lain-lain. Ada mineral-mineral lain. Kemudian, garam. Garam itu termasuk fortifikasi, karena ditambahkan kalium yudat, supaya garamnya beriodium. Nah, jadi, kemudian, minyak goreng. Itu mengandung vitamin A. Itu juga ditambahkan vitamin A untuk nutrisi. Nah, jadi ini termasuk pangan fortifikasi. Kemudian, pangan yang SNI wajib. Yang harus memiliki SNI. Jadi, ada air minum dalam kemasan, berita di garam, tepung terigu, kemudian produk ikan dalam kaleng. Nah, ini juga termasuk pangan yang wajib SNI. Kemudian, pangan program pemerintah. Pemerintah itu untuk balita dan ibu hamil. Ada biskuit khusus, karena ditambahkan unsur-unsur vitamin mineral. Jadi, ada program-program pangan pemerintah juga. Tetap, walaupun pemerintah untuk rakyat dibagikan gratis, bagi yang memerlukan, memerlukan produk pangan tertentu, ini tetap harus mendapatkan izin edar badan POM. Sekalipun ini dari pemerintah. Kemudian, pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Uji pasar. Misalnya, tes untuk uji pasar apa. Misalnya, ini ada produk pangan tertentu, yang mungkin untuk pangan keperluan gisi khusus. Kan kita juga mengetahui bahwa misalnya, ada keluarga kita yang memerlukan, anak kita memerlukan gisi khusus. Nah, untuk misalnya bayi yang tidak bisa minum susu, yang minum susu sapi, akhirnya dia-diare berarti diberikan susu yang khusus, yang tidak ada unsur yang menimbulkan diare atau alergi. Jadi, ini wajib. Wajib di memperoleh izin edar badan POM. Dan, tidak terkecuali bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan ini, sebagai contoh, pemanis, sakarin, siklamat, pewarna, pewarna makanan, kemudian juga pengental, pengasam, kemudian pemutih, bukan pemutih baju, tapi pemutih daging. Kemudian juga ada untuk pengenyal, itu juga ada. Jadi, bahan tambahan pangan yang memang khusus untuk pangan, namanya saja bahan tambahan pangan, ini harus terdaftar di badan POM. Nah, kemudian, apakah teman-teman ini, kami menghimbau untuk memiliki izin edar badan POM. Karena berbagai keuntungan, kalau memperoleh izin edar badan POM itu, produk pangan yang diedarkan itu dipercaya oleh masyarakat, bahwa ini sudah melalui badan POM, yang sudah melalui tahapan seleksi, dan juga dapat diedarkan kemanapun sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, produk pangan ini sudah pasti memenuhi keamanan mutu dan gisi pangan. Kemudian juga, kita kalau sudah memiliki nomor izin edar badan POM, MD, daya saing kita meningkat. Jadi, daya saing meningkat, berarti nanti, omset juga bertambah, kesejahteraan pelaku usaha, atau teman-teman UMKM akan meningkat. Kemudian, masyarakat juga senang kan, percaya gitu, kalau sudah percaya, daya saing meningkat, tentunya juga, akan memperluas produk itu, dipasarkan, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kemudian juga, misalnya, kita sebetulnya hanya memproduksi kripek singkong. Kripek singkong kalau dijual di pasar, berapa sih? Seperempat paling 10 ribu paling mahal. Tetapi, begitu dapat izin edar MD, dan diekspor, ini lebih dari 10 ribu harganya. Ya, nah, pelaku usaha teman-teman UMKM, jangan berkecil hati, misalnya hanya memproduksi kripek singkong. Di Sumatera Utara, di Medan, ada pelaku usaha UMKM, rumahnya biasa saja, tapi produknya, itu terdaftar di Badan POM, dan sudah ekspor, sudah ekspor ke Korea, ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia, itu berkontainer, sampai dia kualahan, bertonton, kualahan untuk memproduksi. Karena apa? Sudah percaya, rasanya enak, tanpa bahan-tambahan, yang dilarang, artinya, betul-betul dia kualitasnya bagus, minyak gorengnya bagus, kualitas itu dijaga terus, jangan karena sudah laku, pada umumnya, UMKM ini, ya sudah laku, dikurangi, timbangannya, dikurangi, tingkat rasanya, nah ini yang akhirnya nanti, buyers atau pembeli di luar negeri, tidak percaya, begitu ya, nah kemudian, tentunya produk yang akan diajukan, untuk mendapatkan izin edar ini, harus diuji laboratorium, ya. Terima kasih.